Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Sementara itu terkait belum diserahkannya ijazah 60 orang murid tahun ajaran 2018 sampai tahun 2019 Kepala SDN Pangeran I Banjarmasin beralasan karena orang tua murid belum seluruhnya melengkapi biodata untuk ijazah tersebut Belum diserahkannya 60 ijazah kelulusan dari tahun ajaran 2018 sampai tahun 2019 oleh pihak Sekolah Dasar Negeri Pangeran I Banjarmasin Lantaran adanya sejumlah persoalan Kepala SDN Pangeran I saat ditemui Banjar TV menyatakan ada beberapa alasan hingga saat ini ijazah muridnya belum dikeluarkan Dua diantaranya para orang tua murid belum bisa seluruhnya melengkapi biodata anaknya seperti kartu keluarga dan akte kelahiran Pasalnya nama anak di ijazah yang akan ditulis nantinya harus sesuai dengan nama yang ada di akte kelahiran Bahkan hingga saat ini sudah berulang kali diminta masih ada sekitar 7 orang tua murid yang belum mengumpulkan biodata tersebut Kita perlu akte kelahiran perlu karkah kalau Pak jadi waktu itu kami suruh ngumpul kan sampai saat itu belum Sampai saat ini kan belum ada yang ulun minta tadi ada berapa yuk 7 murid 7 murid lagi sisanya Maksudnya kan kita kadang bisa menulis kalau kadang lengkap nanti kan ijazah kalau salah kita kembalikan ke pusat pulang kan Kalau tanya berapa sih Pak yang belum diserahkan sekolah? Kalau belum diserahkan sekolah memang semuanya Mas ya Berapa? Karena kan kalau sesuai dengan nama 60-an Pas 60 ya Pak? Ya 60 karena kan tahun kemarin, awan tahun ini Nanti nanti timbul ada ingat lagi kalau udah diingatkan ada ingat lagi Menyikapi adanya desakan dari orang tua murid dan dinas pendidikan kota Banjarmasin Pihaknya mengaku dalam waktu dekat akan segera memberikan ijazah tersebut Targetnya paling lambat 2 pekan karena masih menunggu beberapa orang tua murid yang belum menyerahkan biodatanya Muhail Banjar TV Tengku Tengku